Pemirsa lima wisatawan yang masih berusia belasan tahun terseret ombak saat liburan meredak di pantai Sumbermuli Bakahani, Lampung. Nahas satu korban tewas usai terseret ombak sejauh 50 meter. Tim Sar Kabungan mengevakuasi wisatawan remaja bernama Irul yang terseret ombak di pantai Sumbermuli Bakahani, Lampung Selatan. Remaja 14 tahun ini ditemukan di 50 meter dari titik awal korban terseret ombak. Peristiwa nasi ini bermula saat korban bersama empat rekannya berenang di pantai tanpa pengawasan orang tua. Saat berenang, tiba-tiba korban sudah terseret ombak. Minimnya penerangan membuat proses evakuasi korban sempat tertunda. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Kita berlima berenang, kemudian tertarik oleh arus dan ombak, kemudian satu dinyatakan hilang. Kita mendapatkan informasi, kita langsung menuju ke lokasi untuk melakukan proses pencarian. Tadi malam, namun pencarian tadi malam yang dilakukan oleh kita, basara, sekolah air, kemudian dari damka, dan masyarakat ya, khususnya itu masih nihil. Kemudian pagi hari ini tadi kita melakukan pencarian yang kembali bersama dengan masyarakat. Tugas mengimba wisatawan untuk tetap mengawasi buah hatinya saat bermain di pantai dan menggunakan perlengkapan keamanan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Herif Pulis Tiawan melaporkan. Sementara tiga remaja yang tengah berenang terseret ombak di pantai Ulele, Banda Aceh. Proses evakuasi ketiga korban di tengah laut berlangsung drabatis. Beginilah detik-detik penyelamatan tiga remaja yang terseret gelombang di kawasan objek wisata bibir pantai Ulele, Banda Aceh. Evakuasi berlangsung drabatis karena korban yang panik dan terus menangis minta tolong. Ketika korban terseret ombak bermula saat tengah bermain di bibir pantai. Dua wanita dan satu pria berhasil diselamatkan layan yang mendengar teriakan minta tolong korban. Tiga orang diseret arus, tangannya melambai-lambai. Udah jauh sih dari perbatasan ini, terus ada warga yang disini yang minta tolong. Teriak minta tolong, kemudian ada speedboot masuk dan mereka diangkat. Cepat-cepat diangkat dan Alhamdulillah mereka selamat. Ketiga remaja yang terbawa arus yang diselamatkan ialah Dwi Tri Oktaviani 13 tahun, Sisil 12 tahun, serta Nabil 11 tahun merupakan warga desa Lamgeu-Eu, Jabatan Pekan Bada Kebupaten Aceh Besar Aceh. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, AINUS melaporkan.